PANTESNYA AJA Seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini ceritanya Upin Ipin dan Tok Dalang Sedang bermain burung kakak tua ya Atau si Merah Kemudian, Mail datang tuh naik sepeda Dengan membawa sesuatu yang disangkutin Di stangnya ya, di sepedanya tuh Nah, di saat Mail turun Dari sepedanya dan berbicara Atau ngomong, Upin Ipin ini kaget Soalnya suaranya Mail itu beda Atau habis gitu Dan kata Mail itu suara habis Itu gara-gara semalam ya Saking ramenya yang beli gitu Makanya, dia harus teriak-teriak gitu Dua singge, dua singge, dua singge Jadi kayak kenceng gitu lah ya Dan semangat Dan akhirnya suaranya Mail itu Diikutin sama burung kakak tua Atau si Merah itu ya Haha, emang lucu ya Kalau sampai kata-kata kita itu Diikutin sama ini burung Kemudian si Mail ini Kayak berhayal gitu Mau ngejual burung kakak tua ini Dasar rotak pebisminis Tapi ya Apaan aja gitu Dijual gitu loh Tapi ya jangan ini juga Yaudah, kurang lebih gitu lah ya Lucunya Nah, kalau yang kedua ini Ceritanya kelas aman Atau kelasnya Upin Ipin Lagi pergi ke Zoo ya Dan bisa dilihat semuanya tampak senang gitu Apalagi pas lagi naik mobil mini Zoo gitu Nah, disana mereka saling menunjuk hewan-hewan gitu lah ya Contohnya kayak gajah, jerapah, dan lain-lain Dan tiba saatnya si Jarjit membuat kehebohan gitu Tengok tuh Dan yang dia tunjuk adalah Balon unicornnya si Ara dari pada zaman dahulu tuh ya Disitu ada Toaba, Ara, dan juga Aris Terus lihat deh Ekspresinya Mail sama Mei Mei Dia tuh kayak neriakin si Jarjit kayak gini Wuuuh Kayak gitu tuh Kalian lihat Kayak kesel gitu Terus Jarjitnya kayak malu gitu Haha, lagian ada-ada aja ya si Jarjit ini Yaudah, kurang lebih begitu lah ya Oke yang ketiga ini ceritanya Upinipin disuruh beli belanja bulanan ke kedai runcit ya Dan dikasih 50 ringgit sama Kak Ros Dan di saat scene-nya sudah di kedai runcit Kita lihat langsung tuh Dan kita langsung disambut dengan kekonyolan abang-abang yang nge-track pake motor tuh ya Sambil di-videoin oleh abang-abang yang di depan warung Nah scene ini sebenernya lucu serta kasian ya Soalnya si abang ini tuh nabrak gitu loh Sampai ngeluarin api gitu dari motornya dan juga banen copot Dan lihat tuh Abang-abang yang di belakang yang lagi nge-videoin tadi Itu kayak kaget gitu loh ya Soalnya kok sampai parah banget gitu ya Lagian ada-ada aja sih abang ini udah tau di kampung pake nge-track-nge-track gitu Yaudah, kurang lebih gitu lah ya kelucuannya Jadi nge-track di kampung terus sampe nabrak Ya kasian juga gitu Nah kalo yang keempat ini Ceritanya Upin, Ipin dan kawan-kawan lagi pergi ke fanfare kampung Durian Puntuh ya Dan tiba saatnya Upin, Ipin, Mail, Meime, dan Susanti itu masuk ke rumah hantu tuh ya Dan bisa dilihat langsung Mereka ini ditakut-takutin oleh banyak hantu Salah satunya hantu yang bertembakan hijau yang diisi perannya oleh bang Saleh tuh ya Nah disaat itu juga Upin, Ipin ini ngebales perbuatannya bang Saleh tuh ya Kayak jadi tuyul-tuyulan kembar gitu Dengan muka serem soleh kan efek gelap gitu ya Ada sapa-sapa juga Sampai bang Saleh ini ketakutan dan nembus tembok gitu loh ya Gini sih antara kasian dan lucu gitu ya Jadi menurut kalian ini kasian atau lucu? Komen di bawah ya Api, api Api, api Api, api Api Banyak ini dong Banyak ini dong Oke Yang ini yaitu ceritanya burung kakak tua merah Temennya Tok Dalang ini lagi kabur gitu ya Atau lepas Dan dia ini teriak api, api, api Ya kurang lebih gitu Dan akhirnya pada panik deh warga kampung durian runtuh Terlebih lagi yang pada di warung tuh ya Terutama si kakek yang jalannya pelan terus tiba-tiba langsung lari Aneh dan lucu ya Dan juga ada lucunya lagi loh Itu loh mereka pada kabur ngebawa barang dagangannya Yang kayak gas ataupun yang satunya tuh Dan kampretnya itu gak bayar Liat tuh abang warungnya sampe ngomong Hei bayar dulu Ya kurang lebih gitu lah ya Kelucuannya Nah kalo yang ke-6 ini ceritanya Upin-Ipin lagi main kecebong gitu ya Dan Kak Ros geli Tapi seperti yang kalian tau Kalo Kak Ros geli Upin-Ipin ini malah makin jadi ya Dan ternyata benar Upin-Ipin ini ngejailin Kak Ros Dengan cara ngejar-ngejar Kak Ros Sambil bawa ini kecebong ya Dan Kak Rosnya itu bener-bener takut tuh ya Sampai lewat atas meja Dan juga naik ke kursi Dan pada akhirnya Kak Ros itu lari cepet banget Terus muter balik sambil ngegampir tangan Buat ngegampir atau nabok gitu lah bahasanya Ke Upin-Ipin Ya kayak ngasih pelajaran lah kayak biasanya gitu Hahaha Lagian ada-ada aja ya sih ya Nih anak dua Udah tau kakaknya takut plus galak Yaudah terima akibatnya deh ya Kalo dijailin balik sama kakaknya gitu Oke Yang terakhir ini ceritanya Jarjit nemuin foto Kak Ros yang lagi nyapu Dan di belakangnya ada tanda X putih ya Yang tanda alien nandain itu tanda Kayak gitu Ya ini ceritanya lagi episode alien gitu kurang lebih Jadi Saat scene berpindah ke rumah Upin-Ipin Kak Ros ini ternyata mau maku tanda X gitu loh Dengan naik ke kasurnya Terus dipaku kayak gitu Tapi scene-nya tuh berpindah ke dapur Dan ada teriakan gitu Terus opah kaget Dan nyamperin ke kamar Kak Ros deh ya Dan pas sampe kamarnya itu gak ditemuin apa-apa Termasuk Kak Rosnya Dikiranya diculik alien kali ya Kayak gitu Tau-taunya Kak Ros malah nyungsep ke bawah tuh ya Gara-gara maku tadi gitu Hahaha Ada-ada aja ya Kak Ros ini Lagian ngapain gitu Jinjit-jinjit di atas kasur Udah tau bahaya Apalagi mau maku Perlu tenaga Lebih gitu Harusnya mah pake dua kaki Atoh Kalo naik ke kasur Biar gak jatuh kayak gini Kan ujung-ujungnya Kak Ros juga tau Kalo malu Eh maksudnya malu gitu loh Kalo ketahuan adek-adeknya atau gimana Yaudah kurang lebih gitu lah ya Pada nomor terakhir ini Nah itu dia Kira-kira tujuh hal lucu yang terjadi di Upin dan Ipin ya Jadi di tiap minggu ini bakal ada satu video Upin Ipin Yang kata tadi gue bilang di opening Biar channel ini gak kehilangan video andalannya ya Yaudah dibantu share ya Biar gue tau nih Betapa besar fansnya Upin Ipin di Indonesia Dan juga biar ramai yang nonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton